Intro Saya berada di pedalaman Kutai Barat untuk menggali kisah inspirasi dari wilayah ini. 11 tahun yang lalu saya ada di tempat ini dan tidak ada apa-apa. Sekarang 11 tahun kemudian berdiri bangunan megah dari pemerintahan Kutai Barat. Nah berbicara mengenai Kutai maka kita ingat waktu SMA dulu kita ada pelajaran sejarah abad keempat kelima Masei di wilayah Kutai sudah ada kerajaan Kutai dengan rajanya yang terkenal yang bernama Mula Warman, anak dari Asawa Warman, cucu dari Kudungga. Kerajaan Kutai ini sudah ada prastasinya yang namanya Yupa dan dalam prastasi itu diceritakan bagaimana Raja Mula Warman seorang raja yang baik, raja yang religius, raja yang sangat dihormati. Dia punya hubungan yang baik dengan kaum Brahmana dan dikisahkan bahwa dia pernah menyumbangkan 20 ribu ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kemuliaan Raja Mula Warman diceritakan, dipelajari dari generasi ke generasi. Apa yang menonjol? Karena dia diceritakan pernah berbuat baik dalam jumlah yang sangat fantastis. Gimana tidak? 20 ribu ekor sapi, kalau satu sapi harganya 5 sampai 10 juta, itu sekitar 150 miliar untuk kurs hari ini. Untuk berbuat baik, Anda tidak perlu menunggu menjadi kaya raya seperti Raja Mula Warman. Semiskin-miskinnya Anda, pasti ada yang lebih miskin, jadi Anda sebenarnya bisa hidup mulia dengan berbuat baik sekarang juga. Misalnya Anda perhatikan ya, penjual bakso atau satpam atau penjual sayuran di komplek Anda. Tanyakan ada, tanyakan saja anaknya berapa, lalu salah satu sekolah di mana atau les bahasa Inggris apa. Kita adopsi salah satu anaknya biaya sekolahnya, atau kalau sekolahnya gratis, maka biaya les bahasa Inggrisnya misalnya. Itu mungkin hanya dengan 100 ribu selama satu bulan. Percaya saya ketika anaknya libur sekolah, akan dibawa jualan, dikenalkan kepada Anda, nanti dia akan berkata, Nah Tuhan, ini anak saya yang bapak atau ibu bantu biaya sekolahnya, makasih ya, nanti anaknya akan berterima kasih kepada Anda, dia cium tangan Anda, sambil tunduk hormat, matanya bening berseri-seri, dia berterima kasih dengan tulusnya. Nah saat itu saya percaya, Anda akan merasakan kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan menerima. Anda menerima hadiah bahagia, Anda menerima gaji bahagia, Anda jalan-jalan ke luar negeri bahagia, Anda dapat mutiara permata yang harganya jutaan miliaran bahagia, tapi percaya saya, ketika Anda mengalami kebahagiaannya, memberi, menolong kepada orang lain, maka bukan hanya jiwa, tapi roh Anda, hati nurani Anda, itu seperti meleduk-leduk, istilah saya itu berbunga-bunga. Nah ini kebahagiaan karena berbuat baik melihat orang yang kita tolong, begitu berterima kasih, itu tidak tergantikan. Anda nggak bisa pergi ke toko permata lalu bilang sama penjualnya, ada nggak ya intan permata yang kalau saya beli gitu, wah roh saya bisa jeduk-jeduk gitu ya, itu nggak ada permata yang membuat roh jeduk-jeduk, itu nggak ada. Yang ada adalah permata yang kalau istri Anda beli yang termahal, maka Anda merasa jeduk-jeduk gitu ya, Nah itu bukan roh, itu jantung gitu ya. Nah kalau roh itu berbeda dengan jantung, jiwa hati nurani itu berbeda dengan jantung. Hati nurani, jiwa kita berdebar-debar bahagia, itu kebahagiaan yang tidak ada efek samping stroke gitu ya, darah tinggi. Yang ada adalah kebahagiaan dengan efeknya adalah kita tidur pulas, kita makan enak, kita sehat. Nah kenapa? Karena kita mengalami bukan hanya bahagia, tapi mulia sebagai seorang manusia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sendawar Kute Barat, Pedalaman Kalimantan. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!